Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ibu Bapak Guru Hebat. Bagaimana? Masih semangat ya. Kita akan sama-sama mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada pelatihan Google Suite di SMP Negeri Tiga Ngampra. Karena kita akan mengerjakan tugas-tugas di kelas maya yang sudah disediakan, maka otomatis kita harus masuk dulu ke kelas yang telah disediakan dengan kode kelas yang sudah diberikan oleh tutornya. Saya akan coba slide share dulu sebentar. Ya, Ibu dan Bapak sudah terlihat ya, mungkin ada layar saya. Nah, langkah yang pertama, Ibu dan Bapak silakan buka Google-nya. Kemudian, Ibu dan Bapak masuk dengan akun belajar.id. Sekali lagi, pastikan akun belajar.id. Jadi, di sini kalau Ibu dan Bapak di sininya, ini masih akun pribadi, silakan Ibu dan Bapak ganti dengan mengklik akun belajar.id-nya. Nah, setelah itu, Ibu dan Bapak bisa langsung pilih Google Classroom. Saya lebih suka masuk dulu ke Gmail. Saya bisa masuk ke Gmail. Nah, di Gmail ini lebih lengkap ya. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa masuk ke Google Classroom dengan mengklik sembilan titik itu, kita cari Google Classroom. Kemudian, Ibu dan Bapak bisa bergabung di kelas baru dengan klik tambah, klik gabung ke kelas, dan Ibu dan Bapak masukkan kode kelas yang diberikan, yaitu L kecil 4, 6, P, B, Z, E. Oh, belum masuk. Karena, oke, eh, ini saya ternyata ya. Kita coba, L kecil, 4, 6, P, B, Z, E. Oke, kalau sudah, klik gabung. Sebentar ya, boleh nggak pas. Nah, kita sudah masuk ke kelas. Ya, tadi saya sudah coba masuk ya, tapi kita coba sekali lagi. Nah, ini ada forum. Forum itu tempat informasi umum dan juga tempat diskusi antar guru dan juga siswa di dalamnya. Oke, di sini kita lihat ada pengumuman dari tutor kita. Assalamualaikum. Selamat datang, Bapak, Ibu di kelas Google Suite SMP Negeri Tiga Ngamra. Bagi Bapak, Ibu yang sudah masuk kelas, dipersilakan untuk menyebutkan nama dan kelas yang diajar. Terima kasih. Karena saya sudah masuk, ini saya sudah menuliskan ya. Tapi, Ibu dan Bapak bisa. Di sini ada ketikan saja apa. Kemudian, setelah Ibu mengetikkan nama dan kelas, Ibu dan Bapak bisa mengklik posting. Seperti itu, nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung saja Ibu dan Bapak ke tugas kelas. Nah, sebelum masuk tugas kelas, ternyata di sini ada pengantar. Nah, pengantarnya ini ada dasar hukum dan kebijakan akun belajar. Nah, ternyata kebijakan akun belajar ini berdasar hukum ya, yaitu Surat Edaran Sesjen No. 37 Tahun 2020. Jika Ibu ingin membaca, tinggal diklik ini saja. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, tinggal dibaca saja. Kemudian, jika sudah selesai, klik kembali. Nah, lanjut ke pengantar. Ada dua pengantar. Katanya yang ini cara cepat bertanya pada Google. Jadi, ketika, nih, jika Ibu dan Bapak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, silakan bisa klik link di bawah ini. Nah, Ibu dan Bapak tinggal klik saja. Apa kesulitannya? Misalkan, kita coba ya. Cara, misalkan ya. Nah, ini ada beberapa nih. Cara, bagaimana cara login. Kita klik saja, misalkan ini. Nah, nanti ini ada penjelasannya. Kita baca, kita kerjakan. Ini cara login. Ya, Ibu dan Bapak tadi ya, untuk mengaktifasi itu sama dengan login. Aku belajar bagaimana. Masuk dulu, masukkan kata sandinya. Seperti itu. Kalau sudah, kita close. Kita balik lagi ke tugas kelas. Nah, ini meminimalisir. Jadi, kalau misalkan Ibu sedang mengerjakan ada kendala, boleh klik ini. Dan tentunya nanti akan disediakan, apa ya, diskusi dengan teman tutornya. Gitu ya. Jadi, tidak usah khawatir. Ini sederhana kok, Ibu dan Bapak. Nah, sekarang kita masuk ke praktik Google Suite. Ternyata ada tiga praktik yang akan kita kerjakan. Kita langsung klik saja praktik yang pertama, Ibu dan Bapak. Di sini petunjuknya, Bapak, Ibu dipersilahkan mengerjakan tugas satu pada lembar slide terlampir. Ini yang terlampir. Tidak perlu membuat lagi. Cukup dengan mengklik slide pada lampiran. Ini nanti tinggal diklik. Ada pun petunjuk praktik dapat diakses pada link berikut. Ini petunjuknya. Jadi, Ibu dan Bapak klik ini sebagai petunjuk. Nah, ini praktik yang akan kita lakukan, Ibu dan Bapak. Jadi, di sini sudah ada jawabannya, gitu ya. Oh, seperti ini. Tetapi tidak bisa kita copy paste, karena di sininya ada foto atau akun kita, gitu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Oke, tidak apa-apa. Kita sekarang kembali lagi ke Google Classroom. Nah, di sini tadi sudah kita klik panduannya. Kita akan mengerjakan tugas. Tinggal diklik ini saja, Ibu dan Bapak. Nah, ini tugas kita. Jadi, folder ini praktik untuk petunjuknya. Yang ini tugas yang akan kita kumpulkan. Nah, tugas kita ini masih kosong, nih. Seperti ini. Kita akan diminta untuk membuat satu Google Doc berjudul SMP Negeri Tiga Ngamprah. Oke, kayaknya ini kebalik, nih. Tidak apa-apa, kita buka dulu. Nih, screenshot. Buat satu folder Google Drive bernama exam material dan dibagikan akses edit kepada citaawalia92.atguru.belajar.id. Oke, kita masuk ya. Tadi kita masuk lagi ke Gmail. Kemudian klik 9 titik. Kita klik drive. Diminta untuk membuat folder. Kita klik tambah atau baru. Kemudian kita klik folder yang ini, karena yang dimintanya adalah folder. Namanya tadi apa? Exam. Exam. Exam material. S-nya saya kalah, ya. Maaf, benar-benar, karena. Oke. Kita buat. Kita cari, nah ini yang tadi S-nya dua. Kita klik. Katanya dibagikan. Klik ini. Klik bagikan. Kemudian beri akses untuk bisa mengedit kepada citraawalia. Kita tambahkan, namanya tambahkan citra... Mana ya? Citra... Eh kok cita? Cita-cita. Citraawalia92rguru.smp.belajar.id Nah, ini kita klik. Cering. Nah, katanya beri akses untuk mengedit. Ibu dan bapak tinggal dipilih di sini. Mau sebagai lihat saja. Jadi, ketika kita share itu, dia hanya melihat saja. Atau pemberi komentar atau editor. Tadi dimintanya edit. Berarti klik yang ini sudah betul. Nah, kalau sudah, ibu dan bapak screenshot dengan cara memijit, kontrol, dan print screen di keyboard-nya. Kemudian ibu dan bapak masukkan ke tugas yang ini. Tinggal dipaste. Nah, ini tugas yang pertama. Sudah selesai. Seperti itu. Masuk ke tugas yang kedua. Katanya ya. Tadi kan kita sudah membuat folder exam material. Maka kita tinggal membuat tiga dokumen ini. Oke, kita kembali lagi ke drive. Ini langsung kirim ya, ibu dan bapak ya. Bisa langsung kirim. Oke, saya batas saja. Saya tidak ngirim. Oke. Selesai. Nah, sekarang kita masuk dulu ke exam material. Jangan tambah di sini. Nanti akan terbuat si dokumen-dokumennya itu di luar folder. Kita klik dulu foldernya. Nah, kita sudah masuk di exam material. Di sini kosong karena belum ada dokumen yang kita buat. Kemudian kita klik tambah atau baru. Kita akan membuat Google dokumen. Berarti yang ini, ibu dan bapak. Klik-klik saja. Nah, kita akan beri judul. Tadi namanya SMP 3 Ngampra Juara. Di sini nih, di pojok atas yang dokumen tanpa judul. Diklik saja. Kemudian kita ganti SMP 3 Ngampra Juara. Boleh tulisan besar, boleh tulisan kecil ya. Tidak apa-apa lah. Enter. Nah, ini sedang proses menyimpan karena ini otomatis. Nah, kalau sudah disimpan ke drive, berarti ini sudah tersimpan secara otomatis. Kita bisa langsung close saja. Nah, di sini, aduh saya tulisannya kecil kurang bagus, tidak apa-apa ya. SMP 3 Ngampra Juara, sudah ada satu dokumen. Sekarang kita akan membuat, tadi apa dimintanya? Slide. Once you want Google. Oke, kita kembali lagi ke drive. Berada di folder exam material. Kita tambahkan Google slide. Ini klik Google slide. Kita beri nama. Di sini, persentase tanpa judulnya diklik. Kita beri nama tadi apa? Once you want Google ya. Once you want Google. Kalau sudah, kita klik enter. Sedang proses menyimpan. Dan sudah disimpan, di drive. Kita bisa langsung close saja, ibu dan bapak. Nah, sudah ada. Satu lagi, ibu dan bapak, kita membuat file atau Google Sheet. Tinggal klik. Sekali lagi, tambah atau baru. Kita pilih Google Spreadsheet. Kemudian, jangan lupa beri nama dengan mengklik di kiri atas. Di sini masih ada antara spreadsheet. Namanya tadi apa ya? Kita lihat lagi. Nah, ini untuk panduan. Tadi kita apa? Google this number. Kita balik lagi ke drive. Eko, drive. Ke sini. Ke spreadsheet, ibu dan bapak. Tadi apa namanya? Google this number. Oke, kalau sudah, enter. Sedang proses menyimpan. Kita biarkan. Ini sudah disimpan. Kalau sudah, bisa kita close. Nah, kita lihat di sini. Tugas yang kedua ya. Perintah yang kedua. Sudah bisa kita screenshot. Ini kita ada di dalam folder exam material. Berisi tiga dokumen. Yang satu dari Google Docs. Yang sama dengan Microsoft Word. Eh, Word gitu ya. Kalau di laptop. Ini Google Slides. Sama dengan PowerPoint. Ini spreadsheet Google. Sama dengan Excel. Oke. Kalau sudah, kita screenshot seperti tadi. Klik control dan print screen pada keyboard. Kemudian masuk ke tugas. Kita paste di sini ya. Di tugas yang kedua yang dimintanya. Dengan cara control V. Nah, sudah. Kita perkecil dulu biar indah. Nah, seperti ini. Langsung yang kedua. Screenshot cara membagikan link folder exam. Tadi ya, sebenarnya ini sudah. Oke, kita coba lagi. Cara membagikan link folder exam. Oke, ibu dan bapak. Kita tinggal masuk ke folder exam. Masuk ke drive saya. Kemudian. Kita tadi exam ya. Nah, ini. Yang ini ya. Tadi yang S nya 2. Klik kanan. Kemudian bagikan katanya. Tadi bagikan apa ya? Sebentar. Oh, link ya. Ibu dan bapak sekarang yang diminta bagikan link. Nah, linknya yang mana? Yang ini. Tinggal di klik salin link. Kita posisikan ini petunjuknya di klik salin. Kemudian kita screenshot ibu dan bapak. Control, print screen. Kita masukkan ke tempat yang disediakan. Dengan cara control V. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk Screenshot menu konversi file upload dan upload di Google Drive. Oke, masuk ke Google Drive. Oke, selesai. Kita masuk ke settingan. Kita masuk ke setelan. Konversi file upload. Nah, ini. Kita klik. Kita klik offline-nya juga. Kalau sudah begini, kita control print screen. Kemudian kita control paste di tugas kita. Gitu. Sudah. Sekarang kita masuk ke sini. Screenshot menu upload file atau folder untuk mengupload file Microsoft atau Excel atau PowerPoint ke folder Anda. Jadi, ini mengupload file atau dokumen yang ada di laptop kita atau di perangkat kita ke Google Drive akun belajar.id. Oke. Kita masuk lagi ke Google Drive, ibu dan bapak. Oke. Tadi apa? Upload ya? Kita klik tambah. Kita mau upload. Berarti kita pilih upload. Kalau ibu dan bapak akan mengupload file, berarti klik upload file. Tapi kalau mau yang di-uploadnya itu adalah folder, tinggal klik folder. saya coba apa ya? File aja deh ya. Kita coba apa yang ada di laptop saya. Oke. Sedang proses membuka. Oke. Kita masuk ke download aja. Ibu dan bapak bisa memilih ibu dan bapak apa yang mau dimasukkan. Misalkan di mana ibu dan bapak menyimpan file-nya, tinggal dicari. Nah, ini saya... Oh, ini kebetulan ada. Nah, ini saya mau mengupload ini saja. Tinggal di-klik. Open. Nah, ini sedang mengupload. Ini ada tandanya mengupload satu item. Nah, kalau sudah di-upload, ini akan ada tanda checklist. Begitu. Kalau sudah, nah, ini di-screenshot. Ibu dan bapak. Ini ada tanda ininya. Jangan di-close dulu. Karena ini untuk bukti. Tinggal, Control, Print Screenshot. Kemudian masuk ke tugas kita. Control, paste. Nah, sudah ada. Ini ada nggak? Ini ada ya. Nah, ini kosong. Berarti tugas satu sudah kita selesaikan bersama-sama. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, ibu dan bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke tugas yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.